Halo guys, di video kali ini kita akan bahas salah satu hero factor yang sampai saat ini itu masih jadi primadona user XP jadi disini aku akan bagiin tipsnya, tapi agak berbeda ya disini aku akan bagiin beserta contoh hero satu lane yang kalian lawan nah disini aku akan jadiin die rod sebagai contohnya contoh penjelasan ya, bukan contoh ya waktu buy one juga nah disini aku akan bagiin contoh saat kalian pake terislah dan kalian satu lane sama die rod buat apa yang harus kalian pake biar die rod tersebut itu gak gampang memenuhkan kalian nah karena bisa dibilang die rod juga salah satu XP yang kalau misalnya ketemu hero temple itu seneng banget guys oke disini kita akan bahas dulu dari settingan emblem yang harus kalian pake waktu kalian pake terislah nah karena terislah disini tuh adalah hero factor yang bisa pasang badan yang bisa ngasih damage juga otomatis kalian harus bisa pake emblem factor di emblem yang levelnya udah 35 ke atas nah kalau emblemnya masih di level 35 gimana bang nah disini ada kemungkinan besar talent-talent yang aku saranin itu belum ada di kalian oke langsung aja kita ke settingan emblemnya nah untuk talent yang pertama disini kalian bisa pake rupture rupture ini tujuannya adalah biar menangin damage di early game kalian karena damage skill 2 kalian tuh kan tidak tinggi tuh nah kita gedein penetrationnya di early dengan cara pake talent rupture ini menurut aku lumayan berpengaruh ya karena setelah aku coba ini lumayan berpengaruh juga dan talent yang kedua otomatis kita langsung pake aja festival upload aku udah pake talent CD udah pake festival upload dan talent-talent yang menurut aku waktu itu masih bisa dipake tetap yang paling efektif adalah festival of blood karena festival of blood ini bener-bener ningkatin spell farm yang dimiliki sama si terisla dan ini bener-bener berguna banget saat team fight guys lalu untuk talent yang ketiga nah di season sebelumnya aku sempat saranin buat kalian yang pengen main terisla lebih sakit di damage dan kalian juga pengen terisla ini tebal aku sempat saranin buat pake endurance nah tapi bukan berarti saranin tuh udah gak bisa dipake ini masih bisa dipake asalkan disini kalian harus punya romer yang tanker bukan romer yang support kenapa? karena disini kalian gak akan setebal saat kalian pake gravesmith ingat kalo kalian pake gravesmith setiap 6 detik kalian tuh bisa dapetin regenerasi SP atau kalian tuh bisa memulihkan SP kalian sendiri sebesar 5% dari total SP kalian nah dan kalo misalnya kalian gak pake gravesmith kalian tuh cuman unggul di damage nya aja dan saat kalian tuh pake emburage kalian tuh memang mananya terasa lebih hirit dan saat kalian kena musuh damage nya juga lebih sakit tapi kalian gak akan sesustain saat kalian pake gravesmith jadi disini aku pengen kan pake gravesmith aja dulu di meta saat ini yang bener-bener ngeri banget sih apalagi godlaner sekarang udah gak harus diisi marksman dan menurut aku ini justru lebih bahaya ya ketimbang marksman contohnya aja Harith Harith itu bener-bener jadi hero yang wajib terbihan karena damage nya itu gak ngotak damage nya juga sakit banget lalu battle spell battle spell udah jelas saat ini flicker adalah spell yang paling bagus untuk terislet terus build nya nih nah disini aku udah nama-namain ya build dari season 27-29 aku sering rekomendasiin kalian buat pake build settingan seperti ini ada BUD disini karena pada saat itu War X itu masih belum se-OP yang season-season sekarang ini kan nah disini dulu aku sempet upload gameplay nya juga itu damage nya ngeri banget guys dan setelah itu dapetin nerf nah setelah dapetin nerf meskipun dapetin nerf nih ya tapi dari setelah itu masih OP disini kita langsung pake ke season yang 29-32 ini jadi dari season 29-32 ini aku lebih sering pake susunan yang sekarang ini nah susunannya ini itu sepatu udah jelas baru sepatu defense tapi itu bisa diganti-ganti dengan warrior boots gak harus top boots nah cara nentuinnya ya tinggal liat aja satu lane kalian kalau misalnya lawannya physical ya pake aja warrior boots atau kalau kalian ngelawannya hero physical tapi banyak hero cc di tim musuh ya pake aja top boots karena top boots itu bisa ngurangin durasi code control guys nah setelah itu disini kalian bisa pake bloodlust bloodlust itu jelas setujuannya untuk ningkatin spell farm atau anggap aja kalau kalian masih bingung spell farm itu apa spell farm itu seperti life steal nya tapi posisinya kalau kalian pake skill guys nah kalau life steal itu kan waktu kalian pake basic attack lalu selanjutnya anti-quiras anti-quiras ini itu salah satu M build sorry build yang ibaratnya tuh bagus banget buat ngenahan hero-hero fighter karena hero-hero fighter rata-rata tuh pake skill ya jadi kalian bisa pake anti-quiras ini buat ngenahan damage mereka lalu blade armor nah tujuan dari blade armor ini sebenernya tuh untuk ngenahan damage-damage dari hero MM yang attack back nya tuh tinggi nah contohnya seperti Mia, Moskov itu bisa banget buat kalian counter pake blade armor tapi kalau kondisinya musuh itu udah seterlalu snowball kalian counter pake bullet pun juga agak sulit sih dan ini udah aku sempet ya rasain sendiri waktu ketemu Moskov yang di game dia udah makan banyak terus kita pake bullet-bull yang bisa nge-counter dia pun rasanya tetep gak berguna jadi memang objektif game di sebuah game MOBA itu memang harus diperhatiin sih ya meskipun atribut kalian udah bener tapi gameplay kalian tuh juga belum bener juga percuma juga jadi memang harus seimbang atribut kalian bener gameplay kalian pun juga bener nah lalu bullet yang ini Queen Swing Queen Swing ini tuh salah satu bullet yang aku suka untuk dibeli di kisaran mid game ke late game kenapa? karena Queen Swing itu saat kalian beli kalian bisa dapetin 1000 SP plus 10% cooldown reduction dan kalian juga bisa dapetin tambahan 5% spare farm dan yang aku suka nih saat SP kalian berkurang hingga di bawah 40% kalian tuh akan memperoleh 20% pengurangan damage dan kalian tuh akan meningkatkan spell farm kalian sebesar 35% selama 5 detik sayangnya item ini itu cooldownnya semenit guys jadi ya bagusnya cuma disitu doang tapi jeleknya ya cooldownnya lama banget lalu untuk item terakhir biasanya aku selalu pakai Immortal kenapa? ya karena dari sisi itu kan hero yang kuat banget ya jadi ya bisa kita bilang Immortal ini bisa ngebikin kita tuh lebih sustain atau bisa ngebuat kita tuh punya harapan hidup lagi lah terus bullet nih disini aku akan coba anggap aja satu lane kalian adalah hero die road nah disini bullet yang harus kalian beli itu warrior boots nah terus karena die road ini kan di early game itu lumayan kuat juga ya apalagi die road-die road yang pakai master assassin pakai rupture itu bener-bener ngeri banget nah disini kalian cukup beli yang namanya anti-guirass dulu gak usah beli blood class dulu gak usah beli item item yang aneh-aneh dulu pakai aja anti-guirass anti-guirass ini udah cukup buat ngenahan damage dari serangan die road lalu baru setelah itu kalian beli ke blood class X nah tujuan blood class X ini biar meningkatin spell farm kalian jadi die road ini akan kewalahan buat ngekill kalian sendiri guys lalu selanjutnya nah disini saat kalian udah jadi 2 boot ini ini kalian gak usah berfokus untuk ngejak buy one si die road nya tapi kalian fokus aja untuk ke team fight guys karena percuma kalian ngadepin si die road yang cuma bisa ngajak buy one mending kalian percepat rotasi kalian biar kalian tuh semakin kuat nanti nah terus setelah kalian jadi build kedua boot ini terus kita beli build apa bang nah untuk aku sendiri disini kalau kita ketemu musuh yang magic damage nya juga sakit biasanya kan midliner sekarang tuh kayak udah bisa ngecarry gitu kan nah kalian tinggal beli atin hasil aja atau beli radiant armor tinggal sesuaiin tuh hero miss nya apa nah baru setelah itu kalian beli yang namanya boot force boot force ini tujuannya buat ngurangin durasi code control yang kalian dapetin jadi kalau kalian tuh di stun 1 detik boot force saat stack nya udah penuh kalian tuh bisa dapetin pengurangan 15% code reduction belum lagi kalau sepatu kalian pakenya atau push itu udah berapa nah terus kalian di item terakhir bisa beli vitality nah boot ini itu selalu aku pakai saat ketemu day road guys karena terisa ini menurut aku yang di satu lane susah banget buat di kalahin yang pertama adalah di road nah sisanya ya paling kayak yuzhong yang bisa kalian ajak buy one terus terutama waktu yuzhong udah level 4 ya kalau masih level 1 2 itu kayaknya yang masih ngedominasi oke guys buat cara setting emblem dan boot dari saya kayak gitu doang buat yang ngerasa terbantu jangan lupa tinggalin like dan share ke teman kalian dan share ke teman kalian Terima kasih.